Welcome friends, burung manyar dan dekonstruksi berpikir. Manyar merupakan jenis burung pemakan biji-bijian granivora, habitat atau tempat hidupnya biasa di padang rumput, hutan, trawa, dan persawahan. Burung manyar termasuk marga ploseus, anggota suku ploseida. Di Indonesia ada tiga jenis manyar, yaitu tempua ploseus filipinus, manyar jambul ploseus manyar, dan manyar ema ploseus hiposantus. Musim berbiak dimulai bulan April hingga Oktober. Sekor pejantan dapat mengawini lebih dari satu betina. Keberhasilan sekor pejantan dalam mengawini betina sangat bergantung pada kesempurnaan sarang yang dia bangun. Para burung betina yang tertarik pada jantan tertentu akan menyelidiki sarang sang jantan dengan cermat. Dan bila sang betina berkenan, maka perkawinan dapat terjadi. Sarang manyar berbentuk sangat unik dan rumit sehingga dalam bahasa Inggris disebut Wicoburg. Burung manyar sering juga disebut burung penganyang. Beberapa jenis sarang burung manyar dilengkapi dengan pintu tipuan untuk mengelabui pemangsa. Pintu tersebut tampak jelas mengangah, sementara pintu yang sebenarnya tersembunyi. Pemangsa yang mencoba masuk pintu tipuan akan menemui jalan buntu, tidak terhubung ke rongga tempat telur atau anak burung berada. Arsitektur atau konstruksi sarang burung manyar ini sangat estetik, dianyam dari rumput-rumput kering dan ranting, dan memiliki fungsi sangat penting bagi sekor burung manyar jantan. Karena sarang burung manyar yang dianyam tersebut akan mempengaruhi daerah tarik bagi sekor burung manyar betina. Apabila burung manyar betina tertarik dengan sarangan nyaman burung pejantan tersebut, maka burung manyar betina tersebut juga akan bersedia dikawini burung manyar pejantan. Dan sebaliknya, jika sekor burung manyar betina tidak tertarik dengan arsitek atau konstruksi sarang burung manyar pejantan, maka burung manyar betina juga secara otomatis tidak akan bersedia dikawini burung manyar pejantan. Ketika burung manyar jantan tahu dan sadar bahwa sarang hasil anyamannya tidak disukai burung betina, maka burung manyar jantan akan melakukan perubahan terhadap bentuk sarangnya. Dekonstruksi, inspiratif sekali. Sekor burung ternyata melakukan suatu perubahan change untuk meraih keinginannya, yaitu melakukan dekonstruksi terhadap hasil karyanya. Kata dekonstruksi diperkenalkan oleh filsuf kelahiran Al-Jazair, Siak Diridah, menurut The Game Read Dictionary of Philosophy. Kata dekonstruksi didefinisikan sebagai demonstrasi dari ketidakkomplitan atau ketidakoheranan dari sudut pandang filosofi yang menggunakan prinsip argumen di mana makna dan kegunaannya terlegitimasi oleh sudut pandang itu sendiri. Secara sederhana kata dekonstruksi didefinisikan sebagai suatu cara untuk menampilkan kembali kontradiksi-kontradiksi tersembunyi di dalam konsep dan keyakinan yang telah melekat dalam diri seseorang. Sekian dulu ya sahabat ternyata dekonstruksi inspiratif sekali seekor burung manjar yang hampir jarang kita jumpai.